Rumah makan terbuat dari bambu dan atas wulit di pinggir jalan raya Dusun Sekar Mayang, Desa Bulupayung Kecepatan Patimuan Celacap, Ludes terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas, beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 100 juta rupiah. Rumah makan milik Tugiman, 46 tahun warga Dusun Sekar Mayang, Desa Bulupayung Kecepatan Patimuan Celacap, kebakaran. Api pertama kali diketahui oleh Sakimin, 54 tahun warga Dusun Reja Dadi, Desa Tambak Reja, Kecepatan Gedung Reja Celacap. Pada Jumat 29 Maret 2024, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Sakimin baru pulang dari Musolah. Pada saat melintas di jalan tersebut, melihat ada korban api di warung itu. Lalu bersama warga lainnya minta tolong ke tetangga dengan peralatan seadanya. Warga beramai-ramai memadamkan api dan melapor ke polsek setempat, lalu diteruskan ke pos damkar. Pos damkar sederja yang tiba di lokasi sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, langsung melakukan pemadaman, pendinginan, dan pendataan. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Pada hari ini, Jumat 29 Maret 2024, telah terjadi kebakaran rumah makan milik Bapak Tugiman yang berlokasi di Dusun Reja Gadi, Desa Tempekerja, Kecamatan Gedung Reja. Kami menerima laporan dari anggota polsek di Dusun Reja, dan kami langsung meluncur ke lokasi untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dan api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Dari kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian sebesar 100 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini, namun bangunan 13x8 meter ludas terbagar. Kerugian di taksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Celaca, Ramiana Penyemas TV melaporkan.